Intro Ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Laode Official Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini Dan terima kasih juga sudah mendukung sampai dengan sejauh ini Untuk teman-teman yang baru saja berkunjung di channel ini Boleh dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Baiklah teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini Kita akan sedikit share mengenai cara untuk mengambil atau mendownload sertifikat kompetensi Baik untuk yang CPNS maupun yang P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Jadi mungkin sebagian dari teman-teman sudah mendownload Dan tidak menutup kemungkinan juga sebagian yang lain Karena tidak meratanya informasi mungkin belum mengetahui hal ini ya Jadi kami sajikan mudah-mudahan bermanfaat Karena sertifikat ini sangat penting Dan berikut kami informasikan ya Fungsi dari sertifikat baik CPNS maupun P3K Di sini terutama yang P3K ya Jadi sebelum kita mulai videonya Kita lihat dulu ya fungsinya apa Ini teman-teman silahkan disimak ya Jadi fungsi yang pertama Sertifikat P3K 2023 ini merupakan bukti kepotensi yang dimiliki oleh peserta seleksi Sertifikat ini dapat digunakan sebagai dokumen pendukung untuk melamar pekerjaan P3K di masa mendatang Jadi kalau kita simak narasinya Bisa jadi di rekrutmen atau penerimaan P3K tahun depan atau selanjutnya kapanpun ya Ini bukti ini, bukti sertifikat ini digunakan sebagai salah satu prasyarat Dokumen prasyarat untuk mungkin kita bisa mengikuti seleksi di tahap berikutnya Kemudian di fungsi yang kedua ada peluang karir Jadi sertifikat P3K 2023 ini dapat menjadi peluang karir bagi peserta seleksi Peserta yang memiliki nilai sertifikat yang tinggi memiliki peluang yang lebih besar untuk lolos di seleksi P3K masa mendatang Nah kalau saya pribadi menyimak narasi ini Bisa kita tarik kesimpulan bahwa Kemungkinan jika ada penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja selanjutnya ya Mungkin tahun ini akan diadakan lagi atau di tahun depan Kemungkinan akan langsung di ranking ya dari nilai tertinggi Misalnya untuk penerimaan berikutnya tidak dimungkinkan untuk dilakukan tes P3K secara serentak seperti di tahun 2023 ini Atau mungkin isu penyelesaian P3K ini Mungkin saja ketika akan diselenggarakan lagi seleksi itu Langsung diadakan perankingan Jadi kalau misalnya nilainya 550 Tetapi karena kuota hanya sedikit Dan kemudian nilai itu masih banyak yang mengalahkannya ya Masih banyak diatasnya Maka otomatis dia tidak masuk dalam ranking Tetapi di tahun berikutnya atau di penerimaan berikutnya Mungkin kalau ada kuota yang tersedia Akan langsung di ranking dari nilai yang teratas Artinya kalau nilainya 550 dan yang melebihi itu 560 atau 555 Maka peluangnya besar ya untuk bisa lolos seleksi P3K berikutnya Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia Jadi sertifikat P3 ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia Sertifikat ini menjadi bukti bahwa peserta seleksi memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi P3K Jadi disitu sudah ada teknis Kemudian social culture Ada juga wawancara Dan nilainya sudah tertera Kemudian jika sudah lolos maka itu bukti bahwa kita sudah qualified ya Sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh pemerintah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Jadi sangat penting ya teman-teman Maka teman-teman harus atau wajib memiliki sertifikat ini Jika teman-teman sudah melakukan tes di minggu kemarin Nah bagaimana caranya untuk kita mendownload sertifikatnya Demikian kami sajikan tutorialnya Silakan disimak dengan baik Oke untuk langkah pertama silakan teman-teman buka browsernya masing-masing Ini saya gunakan Google Chrome di PC ya Teman-teman silakan gunakan handphone sama saja Jadi yang penting bisa mengakses Google Nah untuk langkah pertama silakan di kolom pencarian Google kita ketikan sertifikat BKN Kemudian disini kita pilih yang paling awal sertifikat seleksi kepotensi dasar dengan CAT BKN Nah disini untuk langkah pertama silakan kita input nomor induk pendudukan kita disini Nik ya Oke saya coba input Nik saya Kebetulan saya juga kemarin adalah peserta ya Nah jika sudah dipastikan Niknya silakan lanjutkan dengan nomor pesertanya Jadi untuk nomor peserta ini ada di kartu ujiannya silakan di inputkan Ditulis jangan pakai spasi ya Jangan dikasih tanda kurang Nah kemudian disini kita pilih tipe seleksi Disini ada sekolah kedinasan Ada saya calon pegawai negeri sipil Ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Nah karena saya adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Maka saya pilih sesuai dengan kategori Nah selanjutnya silakan kita klik unduh Maka dia akan terunduh otomatis disini Silakan disesuaikan dengan tipe browser yang kita gunakan Nah setelah kita klik unduh kita sudah bisa langsung membuka Dan inilah model sertifikatnya Disini langsung tertera nilai kompetensi teknisnya Kompetensi manajer dan social culture Kemudian wawancara Jadi cukup gampang Silakan teman-teman mendownload sesuai dengan tutorial yang kami sajikan Dan mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat untuk kita semua Sebelum kami akhiri Jika teman-teman merasa terbantu Jika merasa bahwa video ini bermanfaat Silakan subscribe channel kami Nyalakan loncengnya untuk mendukungnya Sampai disini videonya kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh